hai 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 selamat datang di channel Rayproject ID sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya agar dapat notifikasi dari channel saya video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya jadi yang belum nonton video sebelumnya bisa tonton dulu ya ini adalah hari kedua di Karimun Jawa agendanya adalah tur laut yaitu snorkeling barbekewan di pulau dan kepenangkaran hiu ya sebelum tour eh selepas subuh selepas shalat subuh saya langsung ke pantai Bobby seperti rencana sebelumnya niatnya sih pengen cari sandras karena katanya sandras di pantai Bobby itu bagus banget nyatanya kami belum beruntung karena saat sampai di pantai Bobby ternyata mendung jadi sandrasnya nggak kelihatan karena subuh dan ditambah mendung jadi masih gelap jadi ngerekamnya kurang bagus nih mohon maaf jadi videonya untuk di pantai Bobi subuh ini kurang bagus tapi ada kok video yang sudah lumayan terang jadi karena terlalu pagi di sini kami cuman berdua aja di pantai ini jadi pantai ini rasa milik berdua nah ini ada ayunan di tengah-tengah laut ini pantainya nggak dalam kok jadi bisa ke ayunan sana untuk main-main dengan ayunannya sayangnya sedang mendung eh ini saya sedang berada di pantai Bobi niatnya sih nyarisan nyari sunrise cuman sedang mendung jadi eh nggak kelihatan crescuga enam si cuman ras0 pescuk japan katanya japan w wheat amerik bah bah u mas bak saat Hai nah sekarang saya sedang berada di dermaga mis jadi dermaganya kayaknya ada dua deh jadi ini dermaga yang sebagai teman nyandarnya yang kapal segi yang kemarin itu tempat nyandarnya Bahari ekspres sini banyak orang mancing untuk spot foto sih ya standar air dermaga gitu ini banyak orang mancing ini airnya jernih banget jadi ikan-ikannya kelihatan ini adalah persiapan kami sebelum tur laut jadi ada briefing dulu diterangkan dulu bagaimana cara menggunakan peralatan untuk snorkeling nantinya dan jangan lupa berdoa juga dan karena ini masih dalam masa pandemi jadi kami harus menggunakan masker juga selama perjalanan Nah saat tur laut itu satu kapal itu diisi oleh beberapa peserta lain dari travel lain juga jadi kita akan ketemu teman-teman baru Hai dan ini adalah perjalanan kami menuju spot pertama untuk snorkeling Hai meskipun jaraknya cukup jauh dan waktunya cukup lama di kapal tapi pemandangannya itu bagus banget jadi enggak akan bosan nunggu deh dan ini adalah spot pertama kami untuk snorkeling nah ini benar-benar di tengah laut tapi kita enggak usah khawatir karena ada jet yang selalu mengawasi kita dan membantu kita dan kita juga pakai pelampung kalau nggak bisa berenang jangan takut dan nggak jadi masalah selamat menikmati 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 di tengah-tengah you di kolam ini nih jadi nanti kami masuk ke sini dan akan dikeliling oleh yuyu for your information di sini juga ada tempat jualan kopi juga tempat makan jual makanan ringan juga ada toilet dan musolanya juga jadi kenapa sih tangan kita harus memegang bintang bintang laut itu jadi menurut teman-teman yang disini itu tangan kita itu enggak boleh masuk ke dalam air jadi nanti bisa dikira umpan oleh si yu itu nanti bisa dicapok nanti jadi biar saat di foto itu kami enggak kaku jadi si emas-masnya itu menyarankan kami untuk memegang bintang laut aja biar tangan kita enggak kaku bagaimana bergaya untuk diambil video dan fotonya itu biar hiunya di tengah ngumpul di tengah jadi mas-masnya itu ngasih pancingan umpan gitu nah pulau menjangan besar ini adalah destinasi terakhir kami di rangkaian tur laut jadi disini kita habiskan sampai sunset di hari ketiga kami rencananya mau jalan-jalan lagi ke beberapa pantai terdekat tapi ternyata alam dan berkehendak lain jadi pagi itu penggrimis jadi kami harus tetap berada di homestay dan menunggu keberangkatan untuk pulang dan ini adalah perjalanan pulang kami menuju ke pelabuhan Kartini jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya Raky Mahartika juga kepada Ardian Travel Karimun Jawa juga pada teman-teman yang bertemu di Karimun Jawa dan juga saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa klik like comment dan subscribe dan tonton video saya yang lainnya di channel tryprojectid terima kasih